Pertama kali berangkat ke program ini, Muhibah Budaya Jalur Empah, pada tanggal 12 kemarin. Itu penuh drama juga karena harus beberapa kali transit di beberapa bandara, Soekarno-Hatta, Makassar, dan juga dilanjut ke daerah Ternate sendiri. Awalnya aku hanya berjumpa dengan beberapa kawan gitu, tapi hari demi hari berlalu kita di Ternate dengan penuh kegiatan juga. Kita berjumpa dengan Bej sebelumnya, Bej Cengkeh, di sana kita juga bertemu, mengikuti beberapa agenda yang sangat padat, namun kental akan budaya dan juga sejarah mengenai Jalur Empah ataupun kejayaan masa lampau Nusantara ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, bisa berjumpa dengan para pemuda-pemudi terbaik bangsa dari 34 provinsi di Ternate, dari Bej Cengkeh maupun Pala. Di Ternate sendiri kita mengikuti beberapa agenda seperti kunjungan ke beberapa benteng, lalu kita juga mengikuti beberapa kunjungan ke ladang atau perkebunan rempah, khususnya Pala dan juga Cengkeh di sana. Dan kita juga mengunjungi beberapa daerah lainnya seperti Tidore, Banda Neira dan juga Kupang. Yang mana di Tidore kita juga mengunjungi ke datang Tidore, bertemu dengan raja di sana dan juga kunjungan ke beberapa benteng, tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan Jalur Empah. Dan kita disambut dan juga dilepas oleh masyarakat sana dan juga tokoh-tokoh masyarakat, adat dan lain sebagainya, pejabat di sana. Selain itu di Banda Neira merupakan salah satu titik yang sangat kita nanti-nanti. Di sana kita juga berkunjung ke beberapa tempat bersejarah seperti tempat rumah pengasingan tokoh-tokoh nasional, juga benteng dan juga kita melihat beberapa kebudayaan tradisi yang berkembang di sana seperti tarian Cakalele yang sangat melegenda sekali, yang memiliki nilai budaya yang luar biasa sekali. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Selain itu kita juga tinggal di rumah warga selama dua malam, dua hari. Ini merupakan pelajaran baru juga, kita banyak mendengar cerita dari masyarakat sana mengenai secara Banda. Dan tak salah ketika kita pulang di antara kita, banyak di antara kita terharu dengan Banda Neira walaupun cerita singkat dua hari tetapi memiliki makna yang luar biasa. Ini merupakan hal yang luar biasa. Melalui muhibah budaya jalur rempah kita dipertemukan, kita disatukan, kita diberi kesempatan untuk menggali banyak lagi ilmu, pengalaman, cerita mengenai nusantara yang kaya akan sejarah maupun alamnya yang luar biasa. Momen yang paling berharga menurutku ketika di Banda Neira ya. Karena tanah Banda memiliki seribu cerita, seribu kenangan yang luar biasa dengan alamnya yang mempesona. Karena kita juga tinggal di rumah masyarakat selama dua hari, disana memiliki pengalaman yang luar biasa, budaya yang berbeda, kita hidup dengan masyarakat setempat, dengan budaya yang berbeda, makanan yang tidak sama seperti apa yang biasa kita makan gitu. Terus juga disana kita memiliki masyarakatnya yang begitu ramah gitu. Mereka sangat antusias sekali untuk menceritakan sejarah mereka di masa lampau, terutama dalam hal perdagangan rempah, kenapa bangsa Eropa datang ke tempat mereka, terus apa yang terjadi disana. Yang awalnya aku hanya tahu bahwa Banda itu adalah tanah pala. Akan tetapi setelah saya kesana, saya mendapatkan banyak cerita. Mulai dari sejarah bentengnya maupun adanya pembantaian terhadap orang kaya Banda dan orang Banda tersendiri yang ternyata adanya di luar dari tanah Banda yang tinggalnya. Ini merupakan hal yang luar biasa menurut saya. Hal yang awalnya aku nggak tahu banyak tentang Banda, dari sana aku tahu banyak karena keramahan masyarakatnya yang luar biasa, sangat antusias menanti kedatangan laska rempah maupun melepas ke pulangan laska rempah. Ketika ke pulangan laska rempah perlu diketahui bahwa kita dilepas dengan mungkin ribuan ya, ribuan masyarakat melepas kita. Kita berada di atas kapal. Dengan rasa haru, bangga, dan sulit sekali untuk melepas Banda. Kita nggak tahu kapan lagi kita bisa ke tanah Banda. Mungkin suatu hari nanti kita sangat berharap. Satu kata untuk Banda, luar biasa. Ketika di Tidore deh, karena ketika malam itu khususnya kelompok saya yang berada di angkot itu harus bergerak terlebih dahulu padahal belum diinstruksikan. Malam itu kita dihukum, pustab, kita melakukan kesalahan. Ini luar biasa sekali menjadi pelajaran berharga untuk saya tentunya ketika pelayaran di titik-titik selanjutnya. Namun di balik itu ada hal yang sangat berharga saya ambil di sana. Saya sadar bahwa semuanya ada alurnya, kita harus mengikuti alur. Semuanya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh panitia. Kegiatan muhibah budaya jalur rempah ini menurutku hal yang sangat luar biasa. Sangat membantu sekali untuk generasi muda. Untuk mengenal jejak-jejak sejarah yang berada di bangsa ini yang begitu kaya maupun alamnya. Ini merupakan hal yang patut kita jaga. Semoga dari kegiatan muhibah budaya jalur rempah, anak muda Indonesia semakin mengenal sejarah bangsanya yang begitu kaya sejak dahulu kala. Yang memiliki keanekaragaman budaya dan juga peradaban yang sudah maju sejak dahulu kala. Saya harap program ini tentunya masih tetap berlanjut. Tidak hanya berhenti di tahun 2022, tetapi akan terus berlanjut hingga kapanpun. Dan menjadi wadah untuk generasi muda, untuk mengenal bangsanya, Untuk menjalin silaturahmi antar suku, antar provinsi, agar bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Melahirkan generasi-generasi yang cinta akan tanah air, budaya dan juga bangsanya sendiri. Yang selalu jaya di lautan maupun dimanapun berada. Indonesia luar biasa, Indonesia adalah tanah yang kaya, tak akan hadah habisnya. Harapanku untuk jalur rempah Nusantara adalah jalur rempah ini harus dihidupkan kembali. Jalur rempah ini harus menjadi sebuah ikon bagi Indonesia di mata dunia. Karena kita tahu jalur rempah ini memiliki segudang bahkan jutaan cerita yang luar biasa yang datang dari masa lampau. Oleh sebab itu jalur rempah harus menjadi milik kita semua bangsa Indonesia bahkan dunia. Kita tahu bahwa di jalur rempah ini bukan hanya tercipta sejarah dari bangsa Indonesia, akan tetapi dari bangsa luar atau negara lain juga telah melakukan sejarah, menghidupkan peradaban di sini sejak dahulu kala. Mereka datang mendatangkan peradaban dan kemajuan dan lain sebagainya. Jalur rempah menurut saya layak untuk menjadi warisan dunia UNESCO pada tahun 2024 dan layak menjadi warisan dunia untuk kita semua dan kebanggaan bangsa Indonesia. Terima kasih Indonesia, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.